Di segmen 2 ini kita akan bahas soal aplikasi peduli lindungi Aku udah punya Udah punya, udah sering pake belum? Sudah dong, udah keluar masuk Check out mall dong Motivasi Itu adalah salah satu motivasi Anda divaksin ya Supaya bisa masuk ke mall Aduh, Kementerian Perdagangan nih MG Listeners akan melakukan uji coba penggunaan aplikasi peduli lindungi Di beberapa pasar di berbagai wilayah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan penggunaan aplikasi ini Diharapkan bisa memberikan keamanan dan kenyamanan untuk pengunjung Dari penularan COVID-19 lain itu diharapkan bisa menggerakkan perekonomian nasional Yang harus diperhatikan adalah para pedagang dan pengelola pasar ini sudah divaksinasi 100% Lalu pasar juga wajib menerapkan protokol kesehatan Sesuai dengan rekomendasi Kementerian Perdagangan Nah, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia atau Sparindo Mengusulkan implementasi penggunaan aplikasi ini di sejumlah pasar Yaitu pasar Mayestik Jakarta, Pasar Blok M Jakarta, Pasar Baltos Kota Bandung, Pasar Modern BSD Tangerang Selatan, Pasar Modern 8 Alam Sutra Tangerang dan Pasar Wonodri Semarang Nah, sebanyak 6 pasar ini MG Listener sudah mendapatkan QR Code dari Kementerian Kesehatan Nah, hasil uji cobanya gimana tuh? Apa yang menentukan uji kesuksesan uji coba ini? Jadi MG Listener menurut Lutfi, kesuksesan uji coba ini tergantung dari kesadaran dan peran aktif masyarakat terhadap pengendalian COVID-19 Serta kesiapan SDM pengelola pasar rakyat khususnya sosialisasi, pemeriksaan dan pemantauan penerapan aplikasi peduli lindungi Selain itu juga, diperlukan kesiapan sarana-perasarana pencegahan COVID-19 di pasar rakyat seperti fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, dan masker Nah, jika pemerintah menggunakan aplikasi peduli lindungi di pasar Indonesia, seperti apa respon pedagang? Ini respon pedagang, ya ampun Berikut hasil umancara Yeni Agustina dengan Ali, pedagang sayur di pasar Parung Bogor dan Bapak Rahman, penjual kelontong dan sayur di pasar Lempuyang, Yogyakarta Kalau misalkan itu kan selama ini diterapkan di mal, kita bisa masuk kalau punya aplikasi itu, kalau udah vaksin Nah, kalau itu diterapin di pasar gimana? Ali setuju nggak? Ya nggak tuh, Bu, kalau diterapin di pasar nah susah nanti, Bu Susahnya gimana? Susahnya karena kan gimana ya, orangnya bukan sini-sini doang, kalau pasar kan dari mana aja Terus orang mana aja mau itu pemulung, mau itu pengamen, mau itu siapa aja Masuk gitu, kalau di mall kan nggak, nggak ada pemulung Tapi takut nggak sih nanti kalau misalkan terpapar COVID-19, kalau nggak pakai aplikasi itu? Ya, kalau ke Pak Farma takut-mak takut, Bu, cuman sebenarnya tergantung kitanya, kalau kita mau bisa jaga diri, kebersihan gitu, sebenarnya nggak masalah Tapi kalau untuk syarat Ali di pasar harus pakai peduli lindungi, Ali keberatan nggak? Ya, karena kan nggak semua golongan bisa punya Kalau harapannya nih, kalau misalkan nanti pemerintah mengharuskan pasar itu harus pakai peduli lindungi, kalau untuk dari Ali sendiri gimana? Kalau sehat pribadi mah, nggak masalah ya, Bu, tetapi cuman kasihan yang pekerjaannya yang itu pemulung, yang gitu kan Mereka harus diperhatikan lebih, gitu, maksudnya mereka lebih-lebih perlu Kalau teman-teman Ali atau orang-orang yang di pasar itu semuanya udah pada pegang HP belum sih, Li? Udah, semua pegang HP, semua Kalau untuk vaksin, udah pada di vaksin belum? Kalau vaksin, sebagian besar udah, Bu Oke, jadi seharusnya kalau misalkan, itu kan aplikasinya untuk ngecek udah vaksin atau belum ya, seharusnya nggak ada masalah ya Tapi, menyulitkan mungkin ya bagi Ali, kan, Di? Iya, gitu ya Bapak Surahman, dari Kelaten, Potro, Kadila, Jokarang Nongko, Kelaten Saya jualan kelontong, nyonya saya sayuran Baik, Bapak Rahman, sebelumnya pernah dengar aplikasi peduli lindungi? Tidak? Pernah Pemerintah ini merencanakan aplikasi peduli lindungi ini diterapkan di pasar Pak Rahman, Tidak tahu nggak? Kalau di pasar, saya kira, anu ya, untuk pasar itu kan banyak Banyak orang itu, pengetahannya kan lain-lain Saya, benar-benar ya, untuk peduli itu kurang begitu wang, kurang begitu pas gitu loh Berarti kurang setuju ya, kalau aplikasi peduli lindungi diterapkan di pasar? Iya, soalnya gini, pasar itu kan banyak orang yang belanja atau pembeli itu kan nggak sama Ada yang orang tua, ada yang, kadang pengetahuannya itu kan lain-lain Kayak nggak, kadang yang bisa pakai HP atau nggak Itu kalau, mungkin dengan cara, mungkin di pasar itu diterapkan dengan cara ada Misalnya, orang, salah satu orang yang menunggu di tempat mau masuk pasar itu ada untuk pengetahuan aplikasi Nah, itu mungkin dengan cara itu bisa Tapi kalau cuma dikasih alat tok, suruh aplikasi pakai yang ada alatnya itu, saya kira kurang, anu Kurang begitu pas juga Kalau di pasar lumpuh yang sendiri, para penjualnya itu mayoritas masih ada, sejumlah pedagang itu masih ada yang lanjut usia gitu nggak sih Pak? Banyak, lanjut usia itu banyak Dan para pedagang yang sudah lanjut usia ini, apakah menggunakan handphone? Ya, kadang ada, kadang tidak Nah, kalau untuk aplikasi peduli lindungi itu kan, mereka yang sudah vaksin terus terdaftar di aplikasi peduli lindungi Kalau untuk pedagang di Lempuyangan sendiri sudah vaksin belum sih Pak? Insya Allah semua pedagang sudah vaksin Tapi Pak, kalau misalkan kayak gitu, Bapak takut nggak sih kalau misalkan nggak pakai aplikasi peduli lindungi, nggak ke-detek, nggak ke-cek, Bapak takut terkonservasi atau kena COVID-19 sendiri nggak sih Pak? Ya, soalnya gini ya, soalnya kalau aplikasi di pasar itu kan, kalau pedagang itu kan semua nggak tahu Yang beli itu sudah di pasar itu tidak kan nggak tahu, yang tahu kan dari depan, dari deteksi mau masuk pasar itu ada alat untuk aplikasi itu yang sudah vaksin Tapi, saya kira semua pedagang pasar itu sudah vaksin semua dan semua apa ya, pembeli itu saya kira juga semua sudah vaksin Karena vaksin itu kan sudah diterapkan di mana-mana dan itu adalah anjuran pemerintah yang sangat diwajibkan gitu loh Jadi kemungkinan semua orang yang masuk ke pasar itu, kalau belum dipaksin saya kira menanggu dia mikir-mikir juga Itu dia ya Renggy, gimana kesiapan pasar itu sendiri, kita udah dengar testimoni dari sejumlah pedagang Bahwa mereka udah di vaksin, tapi kayaknya kok kalau pakai peduli lindungi satu-satu itu ya, yang datang ke pasar itu kan lintas usia banget gitu loh Ya kan, ada yang anak muda, sampai ke mbah-mbah yang di kampung-kampung tuh semuanya juga kalau belanja ke pasar gitu kan Kita coba penggunaan peduli lindungi dengan konsumen-konsumen yang banyak juga melibatkan lansia itu seperti apa ya Sekarang kita akan berbicara, berbicara bahasanya, berbincang dengan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia atau Asparindo Yang mengusulkan bahwa implementasi penggunaan aplikasi peduli lindungi ini di sejumlah pasar, ada enam pasar tadi ya Yang sudah mendapatkan QR Code dari Kementerian Kesehatan Nah, kita langsung aja deh, siapa Pak Joko Setianto dalam sambungan telpon Selamat pagi Pak Joko Selamat pagi Pak Joko Selamat pagi Mbak Selamat pagi Pak Halo Halo Pak Joko sehat Pak Sehat-sehat Oke, Pak pertanyaan pertama kita nih disini Kenapa Asparindo mengusulkan penerapan penggunaan aplikasi di enam pasar yang sudah diusulkan ke Kementerian Kesehatan Jadi gini, satu dulu saya koreksi Ini program dari Kementerian Pendagangan Jadi, terus mengajak Asparindo untuk mulai usia coba peduli lindungi Jadi, bukan dari Asparindo, dari Kementerian Pendagangan Diajak ke Mendag gitu ya Pak ya Iya, sudah kakak Oke, lalu kemudian apa alasannya enam pasar ini yang kemudian diajukan begitu ya Jadi gini, saya berarti menajukan 14 pasar ya, 14 pasar Terus, terakhir saat disusi, bukan enam pasar, jadi tujuh pasar Oh, tujuh, satu lagi di mana Pak? Jadi, jadi gini, satu dari ujung dulu ya Ujung dulu dari Bali ya, Pasar Bandung Terus di Semarang, Pasar Ponodri Di Bandung, Pasar Baltos Di TKI ada dua Maisik dan Blok M Di Tangerang Selatan ada dua Pasar Modern BHC dan Alam Sutera Tadi kurang Bali kita yuk berarti Kurang satu lagi Nah, yang mau Yang mau kami tanyakan nih Pak, apa sebenarnya karakteristik dari tujuh pasar ini Sehingga kemudian direkomendasikan begitu Karena kan kita tahu kondisi pasar di Indonesia itu beda-beda Pak Ya, gini Jadi, setelah itu Jadi, kenapa kita baru Udah Tujuh dulu aja Karena Sebenarnya kalau Kita itu kan Asal Indo ya, mendukung pemerintah Bagaimana pemerintah Kepengen bahwa Semua-semua Yang Baik di mal, di tempat kegiatan Apalagi pasar-pasar ya Dari Perdagang Pengunjung maupun penguangnya itu Aman Dari COVID ini Sehingga Sehingga Kriterianya Itu bahwa Pasar-pasar itu Sudah Vaksinasi semuanya Semuanya Tetapi Sampai hari ini pun ya Di Wono Tri itu Hari ini masih Harus ada Vaksinasi Jadi Belum Belum semuanya Satu poten Oh, oke Belum Jadi kalau Apalagi GRCO-nya GRCO belum nyampe Itu aja belum Ini kan baru Rentana Udah dicoba Di Tujuh pasar itu Sehingga Di Perdagangnya Maupun pengolanya Terus sampai Tukang parkir Sampai pembersih Harus sudah Divaksinasi Oh, oke Kalau Ya, Pak Kalau secara fisik Ada nggak, Pak Misalnya Jenis Pasar yang seperti apa Yang bisa direkomendasikan Untuk Menggunakan Peduli lindungi Misalnya Yang pintu masuk Dan pintu keluarnya Itu jelas Atau misalnya Yang punya Kondisi yang bersih Atau Seperti apa, Pak? Sebenarnya ya Kita mengenang Dari ribuan Pasar anggota kita Itu baru Baru Tujuh itu yang Direkomendasikan Untuk dicoba Itu karena itu Jadi Pintunya jelas ya Jelas-jelas Walaupun Beberapa pasar ya Pintunya banyak ya Tetapi pas Sekuasih Karena Pasar itu Tidak bisa kayak Di mal ya Oh ya Karena ditutup ya Karena Di pasar itu kan Setelah pintu itu Dengan karakteristik Yang beda Katakan di belakang ya Itu kalau ditutup Gimana Dia Tempatnya Ikan Daging Sehingga Tetapi bahwa Itu Kan sudah Dikapin bahwa Nanti Pendukasinya harus ada Jadi Ya Memang Tidak gampang ya Untuk ngatur Di pasar Karena Pasar pintunya Banyak sekali ya Tapi bahwa Kalau mau Mau diatur benar Itu Banyaknya Dicoba Saya sih Ikutin aja Dicoba Karena Tidak gampang ya Tidak gampang Bahwa Di pasar Terus Naladu Pedagangnya aja Kalau mau masuk Kalau benar Pakai QR code ya Itu Yang punya Smartphone Berapa orang Benar juga ya Tadi Seperti yang dibilang Ini Usulan dari Kemendak Kepada asbar itu Tujuh pasar ya Ternyata Dan memang Untuk dipastikan Seperti yang Ayu tanyakan tadi Emang pintu keluar Masuknya jelas Karena gak bisa Kebayang aja Kalau seandainya Pintu masuknya banyak Kemudian harus Scan QR code Kemudian kita bayangin Para pedagang itu Dalam bopong-bopong Jualannya Kemudian Rempong lagi Harus keluarin Handphone Segala macam Dan memang Gak semuanya Punya Smartphone Seperti yang tadi Sempat disampaikan Sedikit ya Nah tapi Memang itu Yang makanya Tadi saya tanyakan Berulang-ulang Regi Karena memang Kalau kita lihat Di pasar-pasar Yang di kampung-kampung Itu kan benar-benar Gak ada pintu masuk Bahkan Benar-benar Kayak kita bisa masuk Dari mana saja Dari sisi-sisi pedagang Yang mana saja Dari sudut mana saja Nah itu gimana caranya Kalau kita harus scan-scan Mau ditaruh di mana Itu barcode gitu kan Nah itu yang QR code maksudnya Itu gimana caranya Mereka bisa Memastikan bahwa Orang-orang yang masuk Ke pasar itu Memang benar-benar Sudah scan Itu tadi ya kan Nah Pak Terus Kemudian Bagaimana Teknisnya nih Pak Gimana kalau kemudian Ada pedagang yang tidak Memiliki aplikasi Seperti yang tadi Sempat Bapak sampaikan Sebelumnya Jadi gini Mungkin ya Itu tidak Semua pasar bisa Karena Seperti tadi ya Disampaikan bahwa Saya sudah menyampaikan Banyak pasar Banyak pasar kita tuh Bukannya pintu semua Bisa masuk Dari semua sudut Pintunya harus Kali-kali Jadi Saya mengusulkan Hanya beberapa pasar dulu Yang memang Pintu keluar masuknya Bisa terkontrol Itu dulu deh Dicoba Dicoba dulu Tuduh bagaimana Itu dulu Bisa terkontrol Tidak Karena Yang pintu terkontrol pun ya Masyarakatnya yang beli kan Beli Tayur Beli ikan Apakah dia Mbak Punya Smartwood Itu Gitu Saya Sudah Kita Programnya ya Program pemerintah Saya cukup Saya Saya coba Di pasar-pasar yang Masih mungkin Terkontrol status Itu Tapi kalau Strukturan Saya rasa Cuman nanti Jadi program doang Oke Pak Lalu kemudian Kalau menurut Bapak sendiri Penerapan aplikasi Peduli Lindungi Di pasar tradisional Yang kita tahu Itu benar-benar Beda Dengan mal Mulai dari interaksi Masyarakatnya Penjual dan Pembelinya Lalu kemudian Dari fisiknya Bentuk Pasarnya sendiri Dan juga Mereka yang menjadi Konsumen Ini kan banyak Mbah-mbah kita Yang di daerah-daerah Yang masih pergi Ke pasar tradisional Untuk berbelanja Justru itu Jadi Karakteristik kan beda banget Katakan deh Sebesar-besarnya Mall Itu Dari Pedagaknya Sama Yang menunggu toko Berapa orang sih Tetapi kalau Biasa aja Kalau katakan Di Sampaikan jenis Sangat bang Itu Orang Disitu ya Dari pegawai Penunggu Penunggu toko Yang punya Itu udah 30 ribu lebih Jadi Karakteristiknya Membeda Tetapi Apapun Coba lah Kalau Pemerintah Mau coba Coba aja Saya akan jalankan Tetapi Saya usulkan Yang itu dulu Saya memang Usulkan beberapa Tapi Coba itu dulu Yang itu dulu Ini jalannya Bagaimana Kita evolasi Bilang Eh Gak bisa Gak bisa Ya Temuanya kan Dari Mungkin dari ribuan Mungkin yang bisa Bisa Beberapa Itu Karena pasaran Rp40.000 pasaran Ya banyak sekali ya Pak Banyak sekali Belum lagi yang ada Di dalam Pemukiman warga Itu kan Pasti ada aja Pak Itu tiba-tiba Ada pasar kecil Gitu kan ya Pak Ya Itu mungkin Di Ini yang Di Yang Pasaran berdaftar dulu ya Perdaftar dulu aja kan Karakterisnya banyak sekali Betul Dari semua Tisi orang Kita masuk Ya benar Betul Ini yang Dari Sekian ribu itu Tuju dulu deh Tuju kita evolasi Nanti jalannya bagaimana Nanti bisa Ada Ada yang lain Oke Gitu Ya Di kebijakanan Pak lalu Kesiapan pasar sendiri Harus bagaimana Pak Berarti yang Yang bersiap Ini pengelola pasarnya Dan bagaimana sosialisasinya Ke para pedagang Supaya mereka juga siap Sebagai yang ada di dalam Dan nanti Tentunya Men-sosialisasikan ini Ke Para Pembeli Yang biasa datang Ke pasar tradisional Jadi gini Kalau kita Sebagai pengelola pasarnya Sudah biasa ya Sosialisasi ke Perdagang Apa yang mau Disampaikan Saturan apa Ini sebenarnya Kayak peduli Lenggi Ini ya Nanti buat Aturannya Sisi saja Keduli di dalam Ini ada Percandaan Gini Pasti ada Dimanapun ada Pro kontra ya Pak Gini Tapi ditoba aja Jadi Sosialisasi itu Selalu pengelola pasar Selalu sampaikan Karena tidak mungkin ya Tidak mungkin Saya rasa ini Karena teknis ya Lebih berat Sebenarnya itu Kalau kita mau Meremasekan pasar Membongkar Sosialisasi lebih berat Bisa itu Jadi Bapak-Ibu Di situ Tidak Nanti Satu tahun Oke Oke Pak Ada alternatif lain Tidak menurut Bapak Yang bisa dilakukan Kepada pasar-pasar Yang mungkin Tidak memungkinkan ya Untuk menggunakan Peduli lindungi Gitu Jadi mereka bisa Tetap menjaga Satu sama lain Di pasar tradisional Halo Halo Iya Pak Masih bisa mendengar kami ya Halo Jadi memang Kita masih ada Gangguan teknis ya Tapi memang Benar juga sih Emang Ini akan diujucoba Di tujuh pasar Mungkin Pemerintah juga punya Pertimbangan ya Kenapa memilih Tujuh pasar ini Memang tidak semuanya Mungkin akan terpuaskan Atau bisa masuk Mungkin ya Ketika akan membeli Kemudian Tidak memiliki Smartphone Seperti yang tadi Tapi memang Perlu banget nih Untuk dipertimbangkan Jadi masa Kalau pasarnya Yang dekat rumah itu Terus dia harus Ke pasar yang lain Yang kembali QR code gitu kan Iya benar Benar Gue juga gitu kan Gue kasihan gitu kan Kalau Yang mau belanja gitu Oke Halo Pak Iya halo Iya Saya masih punya Banyak pertanyaan nih Buat Bapak Jadi jangan hilang dulu ya Pak Pak Jadi menurut Bapak Ada alternatif lain Nggak Untuk pasar-pasar Yang tidak mungkin Menggunakan peduli Lindungi Kira-kira cara apa ya Supaya mereka tetap Bisa menjaga Satu sama lain Di pasar tradisional Jadi gini Kalau tetap Peduli-duli-duli Bagi QR code Ya berarti kan Orang ada Plaket smartphone Udah Itu kan Udah Udah Baik Yang punya Toko Mau Pios Loss Ataupun Pengunjungnya Itu kan Udah mutlak Kan nggak mungkin Kalau peduli-duli Harus ada QR code Itu kan Di tracking Untuk tracking Tapi kalau Nanti kita lihat Karena Kemarin Nanti beberapa pasar Sudah jawaban manual Orang datang Harus membawa Sertifitas vaksin Beberapa pasar Mengenterapan gitu Jadi Ini kan Tapi kan Kalau membawa Sertifitas gitu ya Tracking Bagaimana Bagaimana Pak Joko Sebenernya Uji cobanya Udah berlangsung Belum sih Pak Uji coba Uji coba Ketujuh pasar ini Berlangsungnya Kapan Pak Baru Kemarin Sabtu kemarin Menteri Petri Perdagangan Baru Satang kembali Kemarin Kebali Dibagi Ini kan Beberapa Mungkin yang Sudah kayak Saya Mulai dulu Begitu ada QR code nya Saya mulai Pak Dari data Sparindo sendiri Sejauh ini Kegiatan vaksinasi Di jumlah pasar Di Indonesia Seperti apa Pak Apakah ada informasi Yang masuk Masih banyak banget Pasar-pasar Atau mungkin Yang belum Mengakomodir Para pedagang Untuk divaksin Pak Sampai hari kemarin pun Yang Gak usah banyak-banyak lah Di Jakarta ini ya Apakah 100% ya Ini udah Bukut negara Pasar-pasar ini Masih banyak Belum Belum 100% Di Jakarta ini Gak usah ngopongnya lain Kemarin Tangerang masih Dalam Kemarin Yang mau Dari Uji Coba Hari ini Masih vaksinasi Apalagi di Daerah lain Di daerah lain Apalagi luar jawa Jadi Ini kan Saya sih seneng ya Dengan adanya program ini Mungkin mempercepat Vaksinasi di Pasar-pasar Itu Karena dulu kan Vaksinasi susah Di pasar Benar Sekarang orang Kepingin sekali Kenapa Ya itu tadi Sampaikan Sosialisasi kita Kan tidak gampang Tetapi Begitu sosialisasi Ya Mereka kan Terusru mereka Sekarang ya Minta untuk Vaksinasi Baik Pak Joko Terakhir Pak Bagaimana Asparindo melihat Respon dari Pemerintah Untuk mengakomodir Kebutuhan Para pedagang pasar Khusususnya Untuk bangkit Di masa pandemi Seperti saat ini Pak Ya gini ya Jadi ini kan Kejadian yang Sangat luar biasa ya Saya rasa kalau Komunikasi Terus-menerus Untuk Mau meningkatkan Ekonomi Rakyat Sudah bangkit ya Mungkin Salah satu itu Dengan 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 cara Mempercepat Mempercepat Untuk vaksinasi Di pasar-pasar Sehingga orang ya Yang datang pasar Itu merasa aman Oh Saya datang Karena Pasar itu Menjadi Sokobos ekonomi nasional Orangnya Jutaan orang Itu kan Dan Tapan-tapan tuh Metro Masuk ke Tanah Sang Yang tutup berapa tuh Berapa ribu Sekarang tutup Jadi Ini Menyakut Atau Banyak Banyak sekali Dan Kita Konsentrasi Di Juta Konsentrasi Dan Memperintah Untuk Membagi Dengan ekonomi lagi Baik Pak Joko Setianto Terima kasih Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia Atau Sparindo Atas Bincang-bincang Dan Pencerahannya ya Terkait Rencana uji coba Di tujuh pasar Tradisional Menggunakan Aplikasi peduli Lindungi Selalu Pak Ternyata ada Tujuh pasar Masih dalam tahap Sosialisasi Asparindo juga Menyoroti Sampai saat ini aja Banyak pendagang Yang masih Akan divaksin Iya Dan memang Tidak semua pasar Nantinya yang mungkin Menerapkan Aplikasi peduli Lindungi Mungkin hanya Di pasar-pasar tertentu Atau di pasar-pasar Yang memang Dianggap Pintu keluar masuknya Jelas Dan juga Targetnya Mungkin nanti Akan ada Digodok pemerintah Mungkin di pasar tradisional Selain QR code Iya Dengan sejumat Dengan sejumat Nggak bisa ya Pasal sudah divaksin Nyengir Nggak bisa Jadi semuanya Sudah harus ada buktinya Bahwa sudah divaksin Dan mungkin memang tadi Benar Sebenarnya itu tantangannya Bahwa dengan tidak Menggunakan aplikasi peduli Lindungi Tracingnya susah Kalau misalnya Nanti ada satu Pedagang atau Pembeli yang positif COVID-19 Tapi Kalau menggunakan Aplikasi peduli Lindungi Kita juga harus melihat Fakta bahwa Di lapangan tuh Banyak orang-orang Yang tidak bisa Menggunakan smartphone Tidak punya smartphone Dan memang Sudah lansia Dan memang Mereka tidak Bisa sama sekali Untuk Mengejar Ketertinggalan Ketidaktahuannya Dengan adanya Media sosial Atau misalnya Dengan gadget Yang sekarang sudah ada Mereka harus berpihak juga dong Amba-mbah kita Ya kan Sian 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 selamat menikmati